CCTV jaman dahulu seperti apa? Contohnya ada di belakang Elvira ini Ketika bank sudah tutup, teller menyetor uang ke ruang penyimpanan uang itu tidak boleh langsung lewat Halo guys, saat ini kita sedang ada di Museum Decapas Bank Surabaya Selamat datang di gedung Decapas Bank Surabaya Silahkan menulis buku tamu perlu bisa dulu Oke Pak Terima kasih Sama-sama Pak Oke, selanjutnya kalau sudah menulis buku tamu Mohon untuk di follow Instagram Decapas Bank Surabaya Oke, makasih ya Pak Terima kasih kembali, silahkan selamat berkunjung Terima kasih Ayo kita masuk Wah, Jili baru tahu loh di Surabaya ada sebuah cagar budaya decapas bank Iya, mereka juga baru tahu ternyata letaknya tidak jauh dari pusat kota ya Iya, tidak jauh juga dari kota-kota tua yang sangat terkenal di Surabaya Jadi nggak sabar deh hari ini ada cerita seru apa aja ya kira-kira BTW kalian udah pada tahu belum Cagar budaya decapas bank ini merupakan suatu cagar budaya yang diresmikan pada tanggal 27 Januari 2012 Benar banget, Jili Di Javas Bank ini membuka cabang di Surabaya pada tanggal 14 September 1829 loh Pada 1904, bangunan aslinya yang berpati plot dihancurkan dan dibangunkan kembali dengan luas 1000 meter persegi ini dirancang dengan cara yang sama dari kota pusat di Javas Bank di Batavia Wah, El Sira baru tahu loh di gedung cagar budaya ini juga terkiri dari tiga lantai Ada ruangan koleksi mata uang lama, ruangan koleksi dari konservasi, dan ruangan koleksi harta budaya Wow, udah nggak sabar, yuk kita main kesana yuk Hayuk Oke guys, saat ini Jili sudah berada di depan ruang koleksi pusat budaya Bank Indonesia Yuk kita lihat di dalamnya ada apa aja ya Yuk ikutin Jili Oke guys, sekarang Jili sudah berada di depan mesin sortir DPS 200 Ini adalah sebuah mesin lama yang begitu berkembang dari tahun ke tahun dan dari masa ke masa Coba dilihat, ada banyak sekali mesin-mesin di dalam ya Dari tahun ke tahun mereka berinovasi untuk bisa sampai sekarang ini Tuh, coba deh lihat kalian Oke guys, selain ada mesin-mesin yang tadi, disini juga ada beberapa mesin lainnya Di antaranya ada mesin sandi, ada mesin pemotong kertas, ada mesin hitung uang logam, dan mesin penghitung uang kertas Wow, semuanya sebaik Guys, kalian pengen tahu nggak CCTV jaman dahulu seperti apa? Nah, contohnya ada di belakang Elvira ini Jadi pada zaman dahulu ketika bank sudah tutup, Taylor menyetor uang ke ruang penyimpanan uang itu tidak boleh langsung lewat pintu Jadi Taylor harus melewati ruangan di belakang Elvira ini Disitu ada kaca pantulan yang kelihatan Jadi Taylor akan terlihat ketika melewati kaca tersebut Dan di belakang situ ada seperti ruangan khusus untuk transaksi Taylor menyetor uang ke Hasana Di belakang Elvira sekarang ada ruangan koleksi uang Kalian mau lihat nggak di dalamnya ada apa? Yuk yuk ikutin Elvira terus Saat ini Elvira sedang berada di ruangan koleksi uang Di sini ditampilkan koleksi-koleksi uang dari zaman Belanda, zaman Jepang hingga zaman Republik Indonesia Di sini juga ditampilkan atau dipamerkan uang-uang dari zaman dulu sampai zaman sekarang loh guys Kalian nggak mau lihat Hai guys, sekarang BK lagi ada di depan ruang koleksi hasil konservasi X Javas Bank Surabaya Yuk ikutin BK ke dalam Nah guys, sekarang BK lagi di depan emas spesimen seberat 60 ton Wah berat sekali guys Ya kan Nah ini sekarang juga BK lagi ada di Ubin peninggalan di Javas Bank loh guys Coba deh lihat ya Itu banyak sekali zaman dulu Nah apalagi nih yang mau kita eksplor Yuk ikutin BK dan teman-teman Oke guys, saat ini Jiri sudah berada di depan ruangan yang dulunya dijadikan sebagai lobby utama The Javas Bank Tersedia ruangan milik-milik untuk segala jenis transaksi Antara nasabah dengan petugas teller bank Serta ruang tunggu untuk menunggu giliran pelayanan Tau nggak kalian, kalau pada zaman dahulu semua petugas teller bank berasal dari orang-orang Tionghoa Kalian tau nggak kenapa? Karena konon katanya mereka terkenal sangat cekatan Jujur, andai berhitung dan teliti Dan kalian tau nggak, konon katanya semua teller yang sedang melakukan pelayanan dilarang duduk loh Jadi mereka harus berdiri terus sampai menyelesaikan tugasnya Begitulah tanggung jawab dan peraturan yang harus mereka lakukan Karena mereka lebih mengedepankan pelayanan nomor satu Wah luar biasa sekali ya BK Elvira Patut dicontoh tuh tentang kedisiplinan dan tanggung jawabnya Dan juga tadi disana Jili juga melihat ada ruangan kosong dengan sofa di dalamnya Itu mungkin untuk nasabah prioritas kali ya Oke guys, saat ini Elvira sedang berada di depan pintu masuk dan keluarnya The Javas Bank jaman dulu Jadi para nasabah itu lewatnya ya pintu belakang ini Oh gitu ya Elvira Wah hari ini kita banyak belajar ya guys Seru banget menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia perekonomian Next kita kemana lagi ya Buat teman-teman yang mungkin punya referensi, tempat seru dan menarik lainnya Boleh komen-komen di bawah ya Oke, ikutin terus perjalanan Elvira kali ini Elvira, Jili, dan Becca mau kami dulu ya Jangan lupa like, subscribe Sampai ketemu lagi di tempat-tempat seru lainnya Bye-bye Jangan lupa like, subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe Terima kasih.